Tahun 2014 mendatang Pemko Batam berencana akan membangun 5 lagi hotspot di sejumlah wilayah di kota Batam. Kepala Badan Kominfo Batam Salim menyatakan pembangunan tersebut dimungkinkan karena saat ini banyak permintaan dari warga khususnya yang berada di Interland. Kecamatan Interland yang belum memiliki hotspot ini adalah Kecamatan Galang. Untuk itu tahun depan Galang akan menjadi prioritas pembangunan taman internet. Salim menyatakan kendala pembangunan internet di Interland adalah penyambungan jaringan. Saat ini saja Pemko Batam masih menyewa fasilitas milik Telkomsel dan operator lainnya. Di Pulau Bulus ini sebenarnya tetap meminta. Kemudian di belakang Padang juga meminta dua lokasi. Mungkin ke depan kita utamakan di beberapa Interland ya. Karena memang ada beberapa kendala juga di Interland menyangkut penyediaan jaringan untuk internetnya. Untuk masyarakat Galang sendiri kapan bisa? Galang juga insya Allah di 2014 ini. Kita akan coba buat ini. Ada kerja sama-sama swasta atau kita ada? Ini murni kita. Kalau untuk penyedia jaringan kita sewa. Ada yang kalau speedy ya kita ke Telkom. Ada mungkin wifi yang lain kayak beberapa penyedia jaringan yang wireless. Kita sewa juga. Seperti ini juga kita sewa. Kita bayar bulanan untuk. Salim menambahkan pembangunan infrastruktur hotspot tergantung lokasi. Untuk satu lokasi biasanya menghampiskan 20 hingga 30 juta rupiah. Nikola Samunmama dari Batam menggabarkan. Selamat menikmati.